Pemirsa 237 orang aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Bungo pensiun pada tahun 2019, dua orang diantaranya diberhentikan akibat tersadung kasus korupsi. Pada tahun 2019, sekira 237 orang aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kabupaten Bungo memasuki masa pensiun, termasuk diantaranya guru. Dari 237 ASN yang pensiun tersebut, terdapat dua orang diantaranya diberhentikan akibat terlibat kasus korupsi. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bungo Raden Wahyu Sarjono membenarkan, berdasarkan data BKPSDM Bungo, 237 orang ASN yang pensiun pada tahun 2019 terdiri dari berbagai jenis jabatan, baik itu fungsional, umum maupun struktural. Raden Wahyu Sarjono menuturkan, komposisi PNS yang pensiun termasuk tenaga pengajar atau guru. Untuk menutupi kekurangan personil untuk jabatan struktural akan dinaikkan dari staff dengan catatan memenuhi syarat menjadi staff minimal selama 4 tahun. Untuk mengisi kekosongan guru, pihak dinas pendidikan akan menyiapkan guru kontrak dan guru honor komite. Kuna sementara menghandle proses belajar-mengajar di Kabupaten Bungo. Sesuai hasil pendataan awal ya, ini PNS yang akan pensiun di Bungo ini sekitar 237 orang. Tapi yang pensiun reguler artinya kan, dalam sampai akhir tahun besok kita kan tidak tahu juga misalnya ada yang pensiun itu kan karena meninggal dunia. Atau mungkin ada yang diperhentikan karena kasus. Jadi untuk yang pensiun reguler sejauhnya sekitar 237 orang. Kalau yang kasus 219 ini sejauhnya baru 2. Kalau diperhentikan kasus korupsi. Ilham Jack TV melaporkan.